Politik identitas sesungguhnya tidaklah selalu negatif dalam sejarahnya. Politik identitas lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Dalam sebuah forum nasional di Jakarta, Prof. Yudi Latif menyampaikan bahwa ada tiga bentuk model politik identitas. Ada yang yang good, ada yang bad, dan ugly. Politik identitasnya baik good ketika ia menjadi ciri bagi sebuah partai atau kelompok politik. Setiap kelompok memang akan melahirkan identitasnya masing-masing. Setiap kelompok bahkan harus melahirkan identitasnya. Kelompok politik yang baik adalah kelompok yang mampu membangun identitas diri yang kemudian menjadi pembeda antara ia dengan kelompok yang lain. Namun identitas itu tidak membuatnya bersikap eksklusif atau tidak mau mengenal yang lain. Sebaliknya mereka yang telah mampu bersikap inklusif dan bersedia berinteraksi serta siap mengenal yang berbeda dengannya. Kelompok ini menyadarin bahwa manusia adalah agen multi identitas. Ada identitas suku, organisasi, agama, politik, hingga identitas kebangsaan. Orang Arab tidak semua beragama Islam. Sebagaimana juga orang India tidak semua beragama Hindu. Termasuk sifitas akademika Universitas Berdiri Jawa ini tidak semua berasal dari Jawa Timur atau beragama Islam. Demikian juga dengan partai-partai politik dan kelompok politik lainnya. Semua anggotanya pasti memiliki identitas yang beragam dan tidak tunggal. Nah, politik identitas yang buruk atau tidak baik adalah kebalikan dari yang baik tadi. Mereka bersikap eksklusif dan tidak mau mengenal yang lain. Mereka membatasin diri dengan siapa mereka akan berteman atau bekerja sama. Mungkin mereka tidak mengganggu, namun cara pandang dan berpikirnya menjadi sempit. Melihat sesuatu selalu dari sudut pandangnya, yang kurang empati, dan seterusnya. Yang menjadi masalah adalah politik identitas yang buruk. Ia bukan hanya buruk, tapi juga merusak. Praktek politik semacam ini tidak hanya picik, tetapi juga membodohin kita. Ia berdiri di atas kesedaran bahwa identitasnya lah yang paling unggul dan kelompoknya lah yang paling benar. Maka identitas lain tidak ada harus menjadi nomor dua, tetapi juga harus dikalahkan. Paham dan praktek politik semacam ini, selain tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, juga membuat kita lupa seolah manusia adalah makhluk yang hanya memiliki satu identitas belaka. Kerusakan model ini pada gilirannya akan membawa politik identitas menjadi politik kebencian. Terima kasih telah menonton!